Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang ketiga dengan mata kuliah yang sama dengan video sebelumnya yaitu penulisan ilmiah Pokok pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini adalah perencanaan penulisan ilmiah Semoga materi yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua Substansi capaian pembelajaran yang akan kita bahas Yang pertama, proses penyusunan tulisan ilmiah Yang kedua, langkah dalam perencanaan penulisan ilmiah meliputi pemilihan topik, pembatasan topik, pemilihan judul, penentuan tujuan penulisan, penentuan kerangka-karangan, dan langkah-langkah penulisan ilmiah Yang pertama yang akan kita bahas adalah Proses penyusunan tulisan ilmiah Nah, bagaimana sih proses penyusunan tulisan ilmiah itu? Proses penyusunan karya tulisan ilmiah Secara umum, tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam menyusun kerangkan ilmiah dibagi menjadi lima tahap Yaitu Yang pertama, persiapan Yang kedua, pengumpulan data Yang ketiga, pengorganisasian dan pengonsepan Yang keempat, pemeriksaan atau penyuntingan konsep Dan yang kelima adalah penyajian Tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan Tahap persiapan adalah tahap awal yang perlu dilakukan dalam menulis kerangan ilmiah Tahap ini terdiri dari memilih topik, menentukan judul, dan membuat kerangka-karangan Tahap kedua dalam menulis adalah mengumpulkan data Data dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu media dan lapangan Data yang diperlukan dapat diperoleh dari media antara lain buku, koran, majalah, internet, ataupun media yang lain Selain itu, data juga dapat diperoleh langsung di dalam lapangan Data yang berasal dari lapangan dapat didapatkan dengan cara pengamatan, wawancara, atau eksperimen Data yang dikumpulkan haruslah data yang relevan dengan kerangan yang akan dibuat Yang ketiga adalah tahap pengorganisasian atau pengonsepan Data yang telah kita peroleh dibagi berdasarkan jenis, sifat, atau bentuk Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan penganalisisan data dengan menggunakan teknik yang diperlukan Misalnya, data yang bersifat kuantitatif dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik atau metode statistik Setelah data diolah dan dianalisis, kemudian dapat dilakukan pengonsepan kerangan ilmiah sesuai dengan kerangka yang telah dibuat Yang keempat adalah tahap pemeriksaan atau penyuntingan konsep Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap konsep yang saling bertentangan maupun yang berulang-ulang Dalam tahap ini, penjelasan tidak diperlukan maka akan dibuang Sedangkan, penjelasan baru yang akan mendukung kerangan akan ditambahkan untuk menunjang pembahasan Tahap terakhir dalam menyusun kerangan ilmiah adalah tahap penyajian Dalam penyajian kerangan ilmiah haruslah diperhatikan dari segi bahasa dan bentuk penyajian Kalimat yang digunakan dalam menulis kerangan ilmiah harus sesuai dengan standar bahasa Indonesia yang baku Sedangkan dalam bentuk penyajian perlu diperhatikan urutan unsur-unsur kerangan dan ketentuan yang berlaku Selanjutnya yang akan kita bahas adalah langkah-langkah dalam perencanaan penulisan ilmiah Langkah yang pertama, meliputi pemilihan topik Topik yang dipilih sebaiknya topik yang menarik dan diketahui oleh penulis Pemilihan masalah atau topik mempertimbangkan Yang pertama, harus berada di sekitar kita Yang kedua, harus topik yang paling menarik perhatian Yang ketiga, terpusat pada segi lingkup yang sempit dan terbatas Yang keempat, memiliki data dan fakta yang objektif Yang kelima, harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya meskipun serba sedikit Yang keenam, harus memiliki sumber acuan atau bahan kepustakaan yang dijadikan referensi Yang ketujuh, berikan alasan terhadap pemilihan tersebut Yang kedelapan, nyatakan perlunya diselidiki masalah menurut kepentingan umum Yang kedua, pembatasan topik Seorang penulis harus membatasi topik yang akan digarapnya Sehingga tulisannya dapat terfokus Dalam pembatasan topik, harus memperhatikan beberapa hal berikut Yang pertama, pembatasan topik harus dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah Yang kedua, keterbatasan yang sering ditemui dalam pemilihan topik Seringkali adalah keterbatasan yang disesuaikan dengan minat Kemampuan dilaksanakan Kemudahan dilaksanakan Kemudahan dibuat menjadi masalah yang lebih luas dan bermanfaat Yang ketiga adalah pemilihan judul Penentuan atau pemilihan judul dapat dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah Atau setelah penulisan karya ilmiah selesai Penentuan atau pemilihan judul karya ilmiah Yaitu pertanyaan yang mengandung unsur 4W, 1H Yaitu what, apa, why, mengapa, when, kapan, where, dimana, dan how, bagaimana Yang keempat yaitu penentuan tujuan penulisan Dalam penulisan, tujuan merupakan pedoman dalam menyusun karangan maupun mencari bahan dan data yang diperlukan Setiap penulis memiliki tujuan tertentu sehubungan dengan kegiatan menulisnya Misalnya, untuk mempengaruhi, meyakinkan, memberi informasi, menceritakan, dan sebagainya Yang kelima, penentuan kerangka karangan Kerangka ini nantinya akan membantu dalam proses penulisan karangan Selain itu, kerangka inilah yang akan menjadi acuan dalam membuat karangan Sehingga akan menjadi runtut dan teratur dalam memaparkan atau menganalisis masalah Yang pertama, membimbing penyusunan karya ilmiah Yang kedua, pedoman penulisan karya ilmiah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penganalisisannya Yang ketiga, pembuatan rencana adapter isi karya ilmiah Yang keenam adalah langkah-langkah penulisan ilmiah Yang pertama adalah tahap pengumpulan data Pencarian keterangan dari bahan bacaan atau referensi Pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah Pengamatan langsung atau observasi ke objek yang akan diteliti Percobaan di laboratorium atau pengujian di lapangan Jadi, dalam tahap pengumpulan data, data dapat diperoleh melalui apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami Dibantu dengan membaca dan daya hayal Bahan dan data yang sudah terkumpul disusun untuk menjadi kerangka karangan Yang kedua adalah pemecahan masalah Dalam mecahkan masalah, harus diikuti hal-hal berikut Analisa harus logis Aturlah bukti dalam bentuk sistematis dan logis Prosedur penelitian yang digunakan harus dinyatakan secara singkat Urutkan data, fakta, dan keterangan-keterangan khas yang diperlukan Harus dinyatakan bagaimana setiap dari data diperoleh, termasuk referensi yang digunakan Tunjukkan cara data dikelola sampai mempunyai arti dalam memecahkan masalah Urutkan asumsi-asumsi yang digunakan Yang ketiga, tahap pengorganisasian dan pengonsepan A. Pengelompokan bahan Untuk mengorganisasikan bagian mana yang didahulukan dan mana yang termasuk bagian akhir Data yang sudah terkumpul diseleksi dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, atau bentuk B. Pengonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah ditetapkan Yang keempat, pemeriksaan atau penyuntingan konsep Bertujuan untuk melengkapi yang kurang, membuang yang kurang relevan, menghindari penyajian yang berulang-ulang atau tumpang tindih Menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif, misalnya dalam penulisan dan pemilihan Penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun penerapan kaedah ejaan Yang kelima, penyajian Teknik penyajian karya ilmiah harus memperhatikan Yang pertama, segi kerapian dan kebersihan Yang kedua, tata letak atau layout unsur-unsur dalam format karya tulis ilmiah Misalnya, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar pustaka, dan lain-lain Yang ketiga, standar yang berlaku di dalam penulisan karya ilmiah Misalnya, standar penulisan kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, dan bahasa Indonesia Sesuai ejaan yang disempurnakan Yang keempat, bagian inti karya ilmiah Satu, bagian pendahuluan Yang kedua, latar belakang dan masalah Yang ketiga, tujuan pembahasan Yang keempat, ruang lingkup atau pembahasan masalah Yang kelima, asumsi, hipotesis, dan kerangka teori Yang keenam, sumber data Yang ketujuh, metode dan teknik Yang kedelapan, bagian analisis atau pembahasan Yang kesembilan, kesimpulan Berikan kesimpulan dari hipotesis Nyatakan dua atau tiga kesimpulan yang mungkin diperoleh Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!